Saudara didas pertanian dan perkebunan Kabupaten Sintang bekerja sama dengan instansi terkait menemukan adanya 191 kasus gigitan anjing di Duga Rabies. Dari 191 kasus itu, dua orang meninggal dunia sehingga ditetapkan statusnya menjadi kejadian luar biasa atau KLB Rabies. Kasus gigitan anjing Rabies di Kabupaten Sintang dari Januari hingga Mei 2023 sebanyak 191 kasus. Kasus gigitan Rabies itu terjadi hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang. Kabit Peternakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Eka Dahliana mengatakan, dari 191 kasus gigitan Rabies yang ditemukan, dua orang warga meninggal dunia. Dua orang warga itu berada di Desa Kementan, Kecamatan Sepauk, dan Desa Mangkirai, Kecamatan Kayan Hilir. Adanya dua warga meninggal akibat gigitan anjing Rabies itu menyebabkan Kabupaten Sintang menetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Pemerintah juga sedang menyiapkan langkah untuk menangani kasus Rabies itu di Kabupaten Sintang. Meninggal, dua meninggal itu di Desa Kementan, Kecamatan Sepauk, dan Desa Mangkirai, Kecamatan Kayan Hilir. Hanya kasusnya dua kematian, kasus gigitan sebanyak 191. Kalau satu meninggal saja sudah masuk KLB. Untuk KLB sudah ditetapkan, proses KLB sedang dalam proses. Kasus ini kan kasus liar, yang anjing liar yang berkeliaran yang menyebabkan kasus ini meningkat. Tetapi yang untuk kasus pemiliknya, yang anjing-anjing yang pemiliknya ini, yang ini itu tidak terjadi. Eka dan Liana menambahkan warga harus waspada jika menemukan anjing liar yang memiliki gejala Rabies seperti air liur berlebihan dan lebih agresif. Kewaspadaan terlebih dilakukan kepada anak-anak, agar terhindar dari gigitan anjing liar yang diduga terkena Rabies. Terima kasih telah menonton!